Musik Pelaksanaan simulasi terkait dengan bencana tanah longsor di luar utara ini Sangat relevan dengan program yang dicarangkan oleh pemerintah daerah Melalui badan penyulangan bencana daerah Dan kami bersyukur bahwa simulasi konsigensi bencana longsor di Kabupaten luar utara Yang kebetulan luar utara menjadi tuan rumah Kami sangat berterima kasih Karena itu pertanda bahwa Kabupaten luar utara dinilai selama ini Sebagai daerah yang representatif untuk mewakili seluruh wilayah atau daerah yang ada Bencana longsor yang terjadi itu ada di kecamatan Pegunungan Dan sebagian besar juga ada di daerah dataran Yaitu kecamatan Sabang, kecamatan Rampi, Limbong, dan Seko Serta Mas Amba Kita sangat berharap bahwa mudah-mudahan Renkon ini bisa menjadi suatu dokumen Yang menjadi acuan dari semua SKPD, stakeholder Termasuk TNI Polri itu untuk bisa dilaksanakan Sebenarnya kami sudah dua kali menyusun rencana kontingensi Yang pertama adalah rencana kontingensi banjir Sebagaimana skala bencana yang kami rasakan di sini Yang kedua adalah rencana kontingensi tanah longsor Nah perbedaan keduanya terutama dari sisi skalanya Kalau kali ini tanah longsor dianggap sebagai pilot project secara nasional Dan diikuti oleh beberapa stakeholder di luar kabupaten Diantaranya adalah PMI Kabupaten seluruh Sulawesi Selatan Kemudian BPBD Kabupaten seluruh Sulawesi Selatan Kemudian yang kedua adanya tabletop exercise Yang cukup berlangsung alot selama satu hari penuh Kemudian geladinya dipisahkan menjadi satu hari penuh Itu yang terutama kami rasakan Sehingga gaungnya memang secara nasional bisa dianggap Dan diharapkan bisa menjadi acuan secara nasional Simulasi rencana kontingensi bencana tanah longsor yang kita lakukan hari ini Adalah bagian dari program kesiapsagaan bencana di Indonesia Timur Yang melibatkan pemerintah Kabupaten Utara dalam hal ini BPBD Bersama dengan Palang Merah Indonesia dan stakeholder yang terkait lainnya Melalui program ini PMI menginisiasi dengan membuat draft penyusunan rencana kontingensi tanah longsor Dan menyerahkannya kepada BPBD dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang baik Dengan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kontingensi bersama-sama dengan stakeholder yang baik Untuk memperkuat alur informasi dan koordinasi dalam penanganan rencana apabila terjadi di kemudian hari ini Pembelajaran yang kami dapatkan di dalam acara ini Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa manusia Jika seandainya terjadi bencana di Kabupaten Selayar Dan bagaimana koordinasi bisa dijalankan Antara masing-masing pihak yang berkepentingan dalam penanganan bencana Kami dari desa Komba punya resko longsor yang sangat besar Dengan adanya simulasi semacam ini Sangat membantu bagaimana bertindak cepat untuk menyelamatkan masyarakat kami Kemudian kami sangat bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Lu Utara Adanya pelatihan semacam ini Membantu masyarakat yang kena bencana Sangat luar biasa kerjasama antara PMI, masyarakat, dan seluruh stakeholder Pemangku kepentingan di dalam hal penanganan bencana Baik itu berupa dalam hal pertolongan Bupun dalam hal pemberian bantuan, peralatan, dan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak bencana Sehingga keberadaan PMI itu betul-betul sangat membantu pemerintah dan masyarakat Terutama yang terdampak bencana água imun lebih di luar adat kami Terima kasih.